Ini adalah channel Malzbest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe, ya subscribe dulu guys. Film ini menceritakan tentang dunia yang dihuni oleh manusia yang telah kehilangan kemampuan untuk melihat. Hal itu disebabkan oleh pandemi virus mematikan yang terjadi pada abad ke-21. Pandemi virus tersebut telah membunuh sebagian besar umat manusia dan kini hanya menyisakan sekitar 2 juta orang saja di muka bumi. Sebagai perbandingannya, jika kalian belum tahu, di seluruh dunia tahun 2024 ini kira-kira jumlah penduduknya sekitar 8,1 miliar jiwa. Nah, di film ini sisanya cuma 2 juta orang, jauh banget kan? Meski berhasil selamat, orang-orang yang masih hidup harus mengalami kebutaan. Kita tahu kalau hal itu disebabkan oleh virus, tapi sebagian orang percaya jika itu adalah hukuman dari Tuhan untuk menyembuhkan dunia. Setelah beberapa abad kemudian, kemampuan untuk melihat dianggap sebagai mitos. Bahkan dengan membicarakannya saja sudah dianggap sebagai kesesatan. Walaupun tidak bisa melihat, manusia bisa membiasakan diri dengan keadaannya yang sekarang. Mereka mengasah kemampuannya dan mengandalkan 4 panca indera lainnya yang tersisa untuk bertahan hidup. Di latar waktu sekitar tahun 2700-an ini, listrik tentunya sudah tidak ada. Akan tetapi, terdapat satu kelompok masyarakat yang masih memiliki listrik, satu-satunya di bumi. Sekelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Kane, yang angkuh, kejam, dan tak kenal belas kasih. Istananya adalah sebuah bendungan yang merupakan sumber listrik mereka. Selama 20 tahun belakangan ini, Ratu Kane berusaha mati-matian mencari seorang pria bernama Jerla Marel. Jerla Marel adalah orang yang katanya mengaku memiliki kemampuan melihat. Dan hal itu membuatnya dianggap sebagai orang sesat, penyihir iblis, dan sebagainya. Selain itu, Jerla Marel adalah orang yang telah membunuh adiknya Ratu Kane. Sehingga Ratu Kane membentuk dan mengirim pasukan untuk memburunya. Pasukan pemburu penyihir tersebut dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Tamakti. Scene beralih. Cerita akan berfokus pada suatu desa yang terletak di daerah pegunungan. Tampak seorang wanita bernama Magra yang tengah menjalani proses persalinan. Magra merupakan istri dari kepala suku Alkeni yang bernama Baba Bos. Seorang wanita parubaya bernama Paris ikut membantu proses persalinan tersebut. Di tengah perjuangannya menahan rasa sakit, Magra menanyakan keberadaan suaminya pada Paris. Paris lalu menjawab jika Baba Bos pergi bersama pasukannya menuju benteng pertahanan. Hal itu dikarenakan pasukan pemburu penyihir yang dikirim oleh Ratu Kane sudah berada di kaki gunung. Dan Paris menduga bahwa alasan kedatangan mereka adalah untuk menangkap Magra dan juga bayinya. Sebenarnya Baba Bos bukanlah ayah kandung dari bayi di dalam kandungan Magra. Ayah biologisnya adalah seseorang yang ternyata adalah Jerla Marel. Dulu saat Magra tengah hamil tiga bulan, dia ditemukan dan diselamatkan oleh penduduk desa Alkeni karena hampir mati terjebak di badai salju. Kebetulan saat itu Baba Bos belum memiliki istri, karena itu Baba Bos pun menikahi Magra. Ratu Kane bisa mengetahui keberadaan Magra dikarenakan ada seorang penduduk desa Alkeni yang berhianat dan melaporkannya pada Jendral Tamakti. Penghianat itu ialah seorang pemuda bernama Gatorbax. Ini dia nih, bebenguknya. Setelah mendengar semua informasi dari Gatorbax, Jendral Tamakti mengirim sebagian pasukannya menuju tembok pertahanan suku Alkeni. Seperti yang sudah disebutkan tadi, walaupun tidak bisa melihat, mereka mengasah kemampuan empat panca indera lainnya untuk bertahan hidup. Sebagian dari mereka bisa mendengar dari jarak yang sangat jauh, ataupun menjelaskan secara spesifik keadaan sekitar hanya dari baunya saja. Selain itu ada juga yang memiliki kemampuan penerawangan seperti halnya Paris. Baba Bos yang mengetahui kalau pasukan pemburu penyihir mulai bergerak mendekat, segera memberikan kode tanda penyerangan dimulai. Sayangnya, pasukan Ratu Gen terlalu banyak. Sehingga Baba Bos kewalahan menghadapi mereka semua. Karena itu Baba Bos memutuskan untuk mengosongkan tembok. Tembok yang terbuat dari bebatuan yang disusun rapi itu, seketika roboh saat Baba Bos memotong tali penyanggahnya. Setelah mengosongkan tembok, Baba Bos berhasil menghambat pergerakan pasukan Ratu Gen dan mengurangi jumlah mereka. Sebab sebagian pasukan Ratu Gen telah tewas tertimbun bebatuan. Baba Bos lalu memberitahkan pasukannya untuk kembali ke desa. Untungnya beberapa saat kemudian hujan turun cukup lebat, sehingga pasukan pemburu tidak akan berani untuk menaiki gunung di tengah cuaca yang seperti itu. Hal ini memberikan waktu bagi Baba Bos untuk menyusun rencana selanjutnya. Karena tembok pertahanan kini sudah tidak ada. Di sisi lain, proses persalinan Magra berjalan lancar. Ia melahirkan dua bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Paris kemudian meminta Magra untuk menyebutkan nama ayah dari kedua bayi itu. Bukan Baba Bos, melainkan nama ayah biologis dari bayi kembarnya. Karena kalau tidak, maka malah petaka akan datang. Magra lalu membisikkan nama Jerla Marel di dekat telinga kedua bayinya secara bergantian. Tak lama Baba Bos datang untuk melihat kondisi Magra dan juga bayinya, Baba Bos tak bisa menyembunyikan perasaan senang dan juga leganya. Sebab dia kini memiliki keluarga yang utuh. Ia bahkan berkata akan sangat mencintai kedua anaknya tersebut. Mendengar itu Magra terharu. Di tengah-tengah momen haru tersebut, seorang penduduk desa memanggil Baba Bos untuk keluar. Ketika Baba Bos sudah berada di luar, seorang nenek yang memiliki kemampuan penerawangan pun angkat bicara. Dia dan beberapa penduduk desa yang lain telah mengumpulkan suara dan sepakat untuk menyerahkan Magra beserta bayinya kepada pemburu penyihir. Karena dengan begitu, pemburu penyihir akan pergi dan penduduk desa akan aman dari serangan mereka. Tetapi meski kedua bayi itu bukan bayinya, Baba Bos tetap menganggap keduanya adalah anaknya sendiri. Dia menolak untuk menyerahkan istri dan anaknya kepada pemburu penyihir. Ia bahkan siap melawan siapapun termasuk rakyatnya sendiri jika mereka berniat mencelakai keluarganya. Untungnya Baba Bos tidak sendirian. Beberapa pengikutnya yang setia, mendukung dan siap bertarung bersama Baba Bos. Ketika situasi semakin menegang, Paris keluar dan berusaha melerai kedua pihak yang berseteru tersebut. Paris berkata kalau menyerahkan bayi itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Saat ini mereka masih memiliki jalan lain untuk turun dari gunung, yaitu sebuah jembatan yang berada di atas jurang. Tidak ada yang mengetahui keberadaan jembatan itu, tapi Paris tahu sebab Jerla Marel pernah memberitahukan hal itu kepadanya. Awalnya penduduk desa meragukan ucapan dari Paris, namun si nenek penerawang yang tahu jika Paris memiliki kemampuan yang sama dengannya, akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Beberapa saat kemudian penduduk Alkeni telah berkemas dan siap untuk berangkat. Paris berjalan di depan dan memimpin mereka semua dengan penuh keyakinan. Di sekitar tempat itu telah dipasangi cukup banyak lonceng sebagai penanda, jika mereka terus berjalan mengikutinya maka mereka akan menemukan sebuah jembatan berada di dekat situ. Tentu saja Jerla Marel yang membuatnya dulu. Setelah berhasil menemukan jembatan tersebut, Paris berjalan melewatinya lebih dulu. Paris tambah ketakutan saat jembatan itu terasa bergoyang. Tapi ia segera memberitahu penduduk desa lain kalau jembatan itu aman, asalkan mereka berjalan dengan hati-hati. Paris masih berada di depan, lalu disusul oleh Magra dan penduduk lainnya. Bertepatan dengan penduduk desa Alkeni yang sedang berusaha melewati jembatan, pasukan pemburu baru saja sampai di desa. Tapi mereka tampak kebingungan karena desa itu sudah kosong. Sayangnya, seorang pasukan pemburu yang memiliki kemampuan khusus melaporkan jika dirinya mendengar suara tangisan bayi dari arah jurang. Sehingga, Jendral Tamakti segera pergi bersama pasukannya menuju ke sana. Ketika penduduk desa Alkeni hampir sampai ke ujung jembatan, kedua bayi Magra kembali menangis. Karena hal itu Jendral Tamakti bisa segera tahu keberadaan mereka dan dia bisa menebak jika di depannya ada sebuah jembatan. Dia lalu memerintahkan Gutterbax untuk pergi lebih dulu untuk memastikan bahwa jembatannya aman untuk dilalui. Di saat yang sama, saat Bapak Bos dan penduduk desa telah sampai di ujung jembatan, dia segera memotong tali jembatan tersebut. Saat tahu tali jembatan itu terputus, Gutterbax berteriak meminta tolong dan beralasan kalau dirinya tertinggal. Bapak Bos yang tidak mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan Gutterbax tanpa ragu menolongnya lebih dulu sebelum memotong satu tali jembatan terakhir. Menyadari jika jembatan itu sudah rusak, Jendral Tamakti memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Tapi karena kegagalannya, Jendral Tamakti segera mengirimkan pesan kepada Ratu Kane. Pesan itu dibawa oleh seekor burung menuju bendungan Kanzua, istananya Ratu Kane. Setelah membaca pesan tersebut, Ratu Kane langsung mengadakan rapat pertemuan. Ratu Kane mengumumkan pada semua orang, jika kini, Jerla Marel yang dikenal sebagai penyihir telah memiliki keturunan. Ratu Kane lalu bertanya pada seorang tabib, apakah kemampuan Jerla Marel bisa menurun pada anaknya? Tapi tabib itu menjawab kalau dia tidak tahu. Ratu Kane lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyampaikan pesan pada Jendral Tamakti. Jika misinya kali ini bukan lagi menangkap Jerla Marel, melainkan menangkap bayinya dan membawanya ke hadapan Ratu Kane. Di sisi lain, setelah berhasil menuruni gunung, disitu Paris mengungkapkan bahwa orang yang telah membangun jembatan tersebut adalah Jerla Marel. Tidak hanya jembatan, Jerla Marel juga akan menuntun mereka semua ke tempat suaka berada, yaitu suatu tempat perlindungan yang aman dan layak untuk ditinggali. Di sepanjang perjalanan, babah bos dan juga penduduk desa Alkeni mengikuti arahan dan juga petunjuk yang ditinggalkan Jerla Marel untuk mereka. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di suatu padang rumput yang luas dengan aliran sungai yang bersih, dengan dikelilingi oleh bukit di sekitarnya. Babah bos lalu berkata pada Magra bahwa tempat itu adalah rumah baru bagi mereka. Untuk menghindari kejaran dari pemburu, babah bos segera menghilangkan semua petunjuk yang mengarah ke tempat tersebut. Meskipun aman untuk saat ini, dia menyadari bahwa suatu hari mereka mungkin akan ditemukan. Si, bersambung berlanjut ke episode 2. Setelah suku Alkeni menetapkan suaka sebagai tempat tinggal baru mereka, tampak beberapa kerangka rumah yang sudah dibangun. Karena jumlah penduduk desa cukup banyak, mereka membutuhkan material bangunan yang lebih banyak juga. Babah bos kemudian pergi ke arah hutan untuk mencari beberapa kayu. Dia tidak pergi sendirian karena dia tampak membawa kedua bayinya juga. Tapi ketika babah bos sedang merabah-rabah sebuah pohon besar, dia dikejutkan dengan kedatangan seekor beruang liar besar. Karena terkejut, babah bos pun sampai terjatuh. Tapi untungnya kedua bayinya masih aman di keranjang. Mendengar suara tangisan, sang beruang langsung mendekati kedua bayi tersebut. Babah bos yang menyadarinya segera memancing beruang tersebut agar berbalik menghampirinya. Saat babah bos terjatuh tadi, senjatanya juga ikut terjatuh. Dengan terpaksa, babah bos melawan beruang besar itu hanya dengan mengandalkan sebuah pisau kecil. Tapi ketika babah bos berhasil menemukan senjatanya kembali, beruang itu sudah terkapar mati karena terkena anak panah. Mengetahui jika ada orang lain selain dirinya berada di tempat itu, babah bos segera bertanya siapa dia. Orang itu langsung muncul dan mencoba menenangkan babah bos yang bersikap waspada. Ternyata, orang yang telah menyelamatkannya barusan adalah Jerla Marel. Mengetahui jika yang menyelamatkannya adalah ayah asli dari si bayi kembar, babah bos bertanya apakah dia datang untuk membawa kedua bayinya. Jerla Marel segera menjelaskan kalau saat ini dia adalah seorang buronan. Akan lebih aman jika kedua bayi itu tumbuh bersama dengan babah bos. Selama ini Jerla Marel terus memantau mereka untuk memastikan mereka berhasil menemukan tempat suwaka tersebut. Ia juga sudah mengamankan sekitar tempat itu dengan memburu semua beruang liar yang ada. Jerla Marel lalu memberikan sebuah kunci sembari berkata kalau kunci itu untuk membuka sebuah kotak yang disembunyikan di gua kecil dekat air terjun. Ketika babah bos bertanya tentang isi dari kotak tersebut, Jerla Marel menjawab kalau kotak itu berisi pengetahuan. Pengetahuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik dari dunia leluhur mereka. Dia lalu berpesan agar kotak itu diberikan saat kedua bayinya telah berusia 12 tahun ketika keduanya sudah siap dan bisa memahami isinya. Sebelum pergi, Jerla Marel mencium kedua bayinya itu dan memberikan mereka nama yaitu Haniwa dan Kofun. Menyadari Jerla Marel telah pergi tanpa memberinya penjelasan lebih jauh, babah bos memanggilnya agar kembali. Sayangnya Gutterbuck sang pengkhianat sedang berada di sekitar tempat itu dan mendengar saat babah bos memanggil nama Jerla Marel. Gutterbuck kemudian segera menemui dan memberitahu bibiknya yang bernama Souter soal kejadian barusan. Sebenarnya Souter tidak mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Gutterbuck sebelumnya. Makanya sekarang Gutterbuck mencoba membujuk bibiknya untuk bekerjasama. Bukan tanpa alasan, Gutterbuck menaruh dendam kepada babah bos dan juga Paris karena mereka telah menghukum mati ibunya dengan dibakar di sebuah api unggun. Ibunya dihukum karena mempertanyakan alasan Paris mengangkat babah bos sebagai pemimpin suku. Padahal babah bos tidak diketahui asal usulnya dari mana. Meski Souter sudah melupakan kejadian itu tapi Gutterbuck berhasil mempujuk sang bibik. Mereka berdua lalu pergi untuk meminta bantuan kepada Shadow. Shadow adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Mereka bahkan bisa mengelabui seekor anjing atau seseorang yang sangat peka dan punya insting yang kuat. Souter meminta Shadow untuk memetam-metai Paris dan melaporkan semuanya kepada mereka. Souter dan Gutterbuck yakin jika Paris adalah seorang penyihir. Tapi mereka membutuhkan sebuah bukti untuk mengungkapkan hal tersebut. Shadow menyangkupi permintaannya. Namun ketika Souter bertanya tentang bagaimana dia membayar jasanya, Shadow itu sudah pergi. By the way, Shadow ini kagak pake baju ya guys, cuman dicet aja badannya pake lumpur kapur. Nih, dolar kuning gak ya? Editor, tolong blur ya badan si Shadow setiap dia muncul. Dan sedikit info, Shadow merupakan salah satu warga suku Alkeni. Tapi identitasnya tidak ada yang tahu. Beberapa saat kemudian, Bapak Bos sudah mengambil peti yang Jerla Marel beritahukan tadi. Dia membuka kotak itu bersama dengan Paris dan juga istrinya, Magra. Magra merasa sedikit khawatir tentang apa isinya. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah mainan dan juga beberapa buku. Bapak Bos ataupun Magra tidak mengetahui apa itu yang bernama buku. Mungkin sebagian besar orang yang hidup pada masa sekarang juga tidak mengetahuinya. Namun Paris berbeda. Dia mengetahui hal itu karena neneknya pernah bercerita kalau nenek buyutnya pernah memiliki sebuah buku. Meski tidak bisa melihat, neneknya tahu jika buku adalah sebuah sumber dari berbagai pengetahuan. Sayangnya, pemburu penyihir telah membakar semua buku yang ada, termasuk buku yang dimiliki oleh nenek buyutnya. Bapak Bos selalu menyampaikan pesan Jerla Marel untuk memberikan semua isi kotak itu ketika bayi mereka sudah berumur 12 tahun. Tetapi, Magra tidak setuju dan menginginkan semua buku-buku itu untuk dibakar saja. Sepertinya Magra memiliki pemikiran berbeda. Lagi pula, jika bayi mereka berhasil membangun dunia baru, maka otomatis dunia lama akan menghilang. Ya, Magra hanya ingin keluarga mereka hidup sederhana dan bahagia. Gak usah neko-neko lah. Diam-diam, Shadow mendengarkan semua percakapan itu. Tetapi, ternyata Paris menyadari kehadirannya dan memberitahukan Bapak Bos dengan memberikannya kode. Sayangnya, Bapak Bos gagal untuk menangkap Shadow yang telah melarikan diri. Singkat cerita, Shadow kembali menemui Gator Bax dan memberikan hasil pengamatannya. Namun siapa sangka, Shadow membohongi Gator Bax dan tidak memberitahukan apa-apa soal buku-buku tadi. Meski Gator Bax dan Souter gagal mendapatkan bukti tentang Paris yang menurut mereka adalah seorang penyihir, Gator Bax tidak menyerah dan dia tetap akan melaporkannya. Dia lalu meninggalkan sebuah pesan yang diikat di sebuah botol lalu menghanyutkannya di sungai. Tidak hanya sekali, dia akan terus mengirimkan pesan yang sama setiap hari. Dengan begitu pasti ada seseorang yang akan menemukannya suatu hari nanti. Eh, memang rajungan ya si Gator Bax ini. Di sisi lain, pencarian yang dilakukan pemburu penyihir tetap berlanjut sampai saat ini. Sepertinya Ratu Ken sangat terobsesi untuk menemukan Jerla Marel dan anaknya. Bahkan, karena obsesinya tersebut, Ratu Ken lalai dalam mengurus hal lain termasuk masalah yang dialami oleh rakyatnya. Karena hal itu juga, seseorang mengirimkan pelayan untuk menyampaikan pesan palsu seolah-olah pesan itu dikirim oleh Jendral Tamakti. Dalam pesan itu, Jendral Tamakti telah melakukan pencarian besar-besaran tetapi hasilnya tetap nihil. Jendral Tamakti meminta agar diperbolehkan pulang sementara. Karena para prajuritnya telah lama terpisah dari keluarganya. Mendengar pesan yang dibacakan oleh pelayan itu, Ratu Ken menyadari kalau pesan itu adalah palsu. Dia sudah sangat mengenal watak dari Jendral Tamakti yang akan terus melaksanakan tugasnya sampai berhasil. Ratu Ken lalu bertanya siapa yang mengirimnya. Pelayan yang ketakutan itu lalu menjawab kalau yang mengirimnya adalah Lord Kenny dan Lady Z. Ya, mereka adalah para petinggi kerajaan tapi masih bawahannya Ratu Ken. Setelah mengetahui siapa dalangnya, Ratu Ken tanpa ragu membunuh sendiri pelayan tersebut. Setelah kejadian itu, Ratu Ken segera memberikan hukuman kepada Lord Kenny dan Lady Z di depan umum. Mereka berdua dijatuhi hukuman dengan disengat listrik hingga mati. Sebelum kematiannya, Lady Z memberikan protes. Dia melakukan hal itu karena Ratu Ken sudah lalai dan tidak becus dalam mengurus rakyatnya. Karena mereka tinggal di dalam bendungan, banyak lesin yang mati hingga air meluap dan bocor di mana-mana. Tetapi Ratu Ken tetap tidak peduli dan mengabaikan semua itu. Belum sempat Lady Z mengutarakan semuanya, mulutnya buru-buru disumpal, dan Ratu Ken hanya melakukan pembelaan diri dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Singkat cerita, sudah tiga tahun berlalu, Haniwa dan Kofun kini sudah menjadi balita. Ternyata, dua anak itu memiliki kemampuan melihat sama seperti Jerla Marel. Sebenarnya Magra sudah menyadari tentang kemampuan kedua anaknya yang bisa melihat. Namun dia belum berani untuk mengungkapkannya. Ketika Paris datang, Magra melakukan sesuatu. Ia menyuruh Paris untuk menyembunyikan mainan favorit Haniwa dan Kofun di suatu tempat yang tidak diketahui kedua anak itu. Tapi saat Magra menyuruh kedua anaknya untuk mencari mainan tersebut, mereka bisa dengan cepat menemukannya. Magra sebenarnya sempat merasa ragu. Namun ketika dia menutup mata kedua anaknya dan menyuruh hal yang sama, anaknya tidak bisa melakukannya. Tidak hanya Magra, Baba Boss juga sudah lama menyadarinya. Paris selalu menyarankan agar mereka mengumumkan hal itu pada semua orang. Tapi seperti sebelumnya, Magra tetap tidak setuju. Baba Boss selalu berkata kalau mereka akan tetap menyembunyikannya sampai Haniwa dan Kofun berusia 12 tahun. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya 9 tahun telah berlalu. Tepat ketika Haniwa dan Kofun akan berusia 12 tahun. 12 tahun juga lamanya bagi pesukan pemburu yang selalu gagal menemukan keberadaan mereka. Selama 12 tahun ini, Tamakti Jun bersama para antek-anteknya mendatangi setiap desa-desa yang ada di seluruh wilayah. Lalu bertanya pada orang-orang di sana apakah mereka mengetahui di mana keberadaan anak-anaknya Jerla Marel. Jika para warga menjawab tidak tahu, maka Tamakti akan menusuk telinga mereka dengan sadisnya karena menganggap pendengaran mereka tidak berguna. Wah sungguh kejam ya pemirsa. Kembali ke pemukiman suku Alkeni. Besok adalah hari ulang tahun untuk si anak kembar, Haniwa dan Kofun. Paris berniat untuk memberikan mereka berdua hadiah. Paris mengatakan pada Magra bahwa besok sudah saatnya untuk mengungkap siapa sebenarnya ayah dari anak-anaknya. Sekaligus memberikan isi kotak yang selama ini telah disimpan. Namun, Magra tidak menyetujui hal itu dan dia beralasan sudah sepakat dengan Baba Bos. Baginya, sesuatu yang sudah terkubur sebaiknya tetap terkubur selamanya. Lagipula Magra hanya ingin menjauhkan kedua anak tersayangnya dari bahaya. Karena jika ada yang tahu anaknya bisa melihat, maka mereka akan diburu dan dibunuh. Malam harinya tepat ketika hari sudah berganti, Paris memanggil Haniwa dan Kofun ke tempatnya. Dia kemudian mengucapkan selamat ulang tahun sembari memberikan mereka berdua hadiah. Saat keduanya menerima hadiah buku, mereka bertanya apa itu? Paris selalu menjawab itu adalah pengetahuan yang diberikan oleh seseorang bernama Jerla Marel. Jerla Marel juga membuatkan instruksi bagaimana caranya untuk membaca isi yang ada di dalam buku. Ya kan Haniwa dan Kofun pastinya tidak bisa langsung membaca begitu saja ya guys. Harus belajar dulu. Siapa itu Jerla Marel? Tanya Haniwa. Jerla Marel adalah ayah kandung kalian berdua. Jawab Paris dengan sedikit berbisik. Mendengar hal itu, Kofun merasa tidak percaya. Karena yang dia tahu ayahnya hanyalah Baba Bos. Ketika Haniwa hendak menyusul Kofun yang sudah pergi dari situ, Paris menahannya. Ia menyuruh Haniwa untuk memastikan bahwa Kofun tidak memberitahu siapapun perihal ini. Dan ada satu lagi pesan yang ditinggalkan Jerla Marel. Paris berharap Haniwa dan Kofun mau membacanya. Ketika sudah kembali ke tenda mereka, Haniwa lalu membaca pesan itu agar Kofun juga ikut mendengarnya. Oh iya pesannya itu bukan berbentuk tulisan ya guys, tapi adalah tali yang diberi apa itu, benda kecil yang bersimbol. Pokoknya umat manusia menggunakan benda seperti itu untuk berkirim pesan, karena mereka gak bisa melihat. Dalam pesan tersebut, Jerla Marel berkata, bahwa dulu leluhur mereka menggunakan kemampuan melihat dan juga pikiran untuk menaklukkan dunia. Mereka membuat mesin yang canggih hingga melampaui bumi dan menghancurkannya. Hingga kabarnya Tuhan mencabut kemampuan itu untuk menyelamatkan dan menyeimbangkan kembali dunia. Tapi sekarang kemampuan melihat mulai pulih. Tetapi hanya orang-orang terpilih saja yang mendapatkan berkah tersebut, dengan tujuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik. Jerla Marel percaya jika hanya kedua anaknya lah yang bisa mengemban tugas tersebut. Ia akan menunggu kedatangan mereka. Tapi sebelum mereka siap untuk menemuinya, Jerla Marel sudah menyiapkan beberapa buku yang dipilihnya sendiri untuk mereka pelajari. Di luar tenda, diam-diam Baba Boss mengupingnya. Ia kemudian termenung sendirian di depan api unggun. Tak lama Paris datang menemuinya. Menyadari hal itu, Baba Boss mengungkapkan kekecewaannya terhadap Paris. Karena Paris sudah mengungkapkan hal itu tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Akan tetapi, Paris yakin jika hal itu adalah pilihan yang terbaik. Dia percaya si kembar akan membawa perubahan bagi dunia. Paris menekankan Magra tidak boleh tahu dan ini adalah rahasia antara mereka berdua. Namun Baba Boss merasa ragu akan hal itu karena dia tidak ingin membohongi istrinya. Tetapi Paris meyakinkannya bahwa diam bukan berarti bohong. Setelah kejadian malam itu, si kembar kemudian memutuskan untuk belajar. Mereka diam-diam belajar membaca tulisan dan setelah bisa mereka mulai membaca buku. Tentunya tanpa sepengetahuan ibu mereka. Di sisi lain, pesan botol yang terus dihanyutkan ke sungai oleh Gutterbox tanpa sengaja ditemukan oleh seorang penduduk. Si, bersambung berlanjut ke episode 2. Jangan lupa pencet like-nya dan tulis di kolom komentar siapa karakter yang paling kalian suka di episode kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya buat kalian. Sampai jumpa lagi di Si Episode 3. Saya Sam Sulukohar. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.